Intro Shalom Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Jikalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat Mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita Kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal Bagi setiap langkah kehidupan kita Mari kita awali di dalam doa Kami bersyukur padamu ya Tuhan Atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam Dimana kami boleh tidurnya melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami Saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun hanya oleh kasih dan kemurahanmu Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firmanmu Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau lah Tuhan Satu-satunya penolong kami Engkau lah Tuhan satu-satu yang mampu menyertai dan melindungi kami Terima kasih Bapak di surga Ajarkan kami selalu hidup Sesuai dan menurut kebenaran firmanmu Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Shalom Bapak ibu saudara sekalian Tentunya dengan hati yang penuh sukacita Dengan tubuh yang sehat Kita sambut anugerah Tuhan Kalau pada pagi hari ini kita masih boleh kembali bangun dalam tubuh yang sehat Pagi hari ini mari kita mau sama-sama belajar Memeriksa kebenaran firman Tuhan Sebagai bekal bagi setiap aktivitas kita Judul firman Tuhan pada pagi hari ini Yaitu menanti pertolongan Tuhan Menanti pertolongan Tuhan Kalau kita memperhatikan kata-kata menanti itu adalah merupakan satu proses Merupakan satu waktu yang harus kita tekuni Yang harus kita sabar setia menunggu menanti sampai datangnya pertolongan Tuhan itu Mari kita baca di dalam Yesaya fasal yang ke-10 ayat yang ke-3 Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman Dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong Dan dimanakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu Lanjut Di dalam Masmur Fasal yang ke-121 ayat yang ke-2 Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Inilah yang ditulis oleh Raja Daud di dalam Masmurnya Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Di sini kita bisa melihat Apakah yang ditulis di dalam bacaan kita Yang pada awal tadi Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong Ketika masalah datang Kesulitan datang Kebinasaan datang di dalam kehidupan kita Kita rasa takut Segala sesuatu yang kita miliki Harta kekayaan kita Di sini dituliskan Dimanakah hendak kamu tinggalkan Semuanya itu tidak berguna Semuanya itu tidak bermanfaat Di sini Raja Daud Mengatakan Bahwa pertolonganku Ialah dari Tuhan Yang Menciptakan langit dan bumi Di sini kita jelas Hanya Tuhan lah Yang dapat menolong kita Pada saat-saat yang sulit itu Oleh karena itu Di dalam kehidupan kita pada saat ini Yang kita menikmati hidup penuh dengan sukacita Kita menikmati hidup Dengan tubuh yang sehat Kita menikmati hidup Dengan keluarga yang penuh dengan sukacita Kita harus ingat Kita harus Taruh di dalam hati dan pikiran kita Bahwa pertolongan kita itu Hanyalah dari Tuhan Segala yang kita nikmati pada saat ini Semata-mata hanya oleh kemurahan Tuhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian Kalau kita ingat Apa yang dituliskan Oleh Pengkhutbah Ya, dikatakan Sia-sia atas segala kesia-siaan Semua yang ada di dunia ini Pada akhirnya Ya, akan menjadi sia-sia Namun seringkali kita manusia Kita tidak sadar Segala sesuatu Kita pertaruhkan Untuk meraih dan mencapai Segala kekayaan Yang ada di dunia ini Bukan kita tidak boleh bekerja Kita semua harus bekerja Bekerja dan bekerja Namun kita harus tahu Ya, semua berkat itu datangnya dari Tuhan Tidak perlu kita memaksakan diri Biar kita serahkan hidup ini Semuanya Hanya atas kehendak Tuhan Hanya atas kemurahan Tuhan Hanya oleh pertolongan Tuhan Itu yang perlu kita sadari Di dalam bacaan kita tadi Ya, apakah yang akan kita lakukan Pada hari-hari yang sulit Apa yang dapat kita lakukan Ya, kepada siapa kamu hendak lari Minta tolong Kepada siapa Ya, kekayaan kita Tidak dapat menolong Ya, kenalan kita Ya, siapa yang dapat menolong kita Selanjutnya dikatakan Dimanakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu Semuanya itu sia-sia Semua itu sia-sia Bapak, ibu, saudara sekalian Satu jawaban yang luar biasa Yang diberikan oleh Raja Daud Di dalam masmurnya tadi Yang sudah kita baca Ya, apa yang ditulis disitu Pertolonganku ialah dari Tuhan Pertolonganku ialah dari Tuhan Itu yang harus kita pegang Di dalam kehidupan kita Tidak ada Manusia yang dapat menolong kita Tapi firman Tuhan mengatakan Pertolonganku dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Inilah iman percaya kita Bapak, ibu, saudara sekalian Yang harus kita pegang secara teguh Dan tetap di dalam kehidupan kita Kalau kita pikir Pikir, bapak, ibu Sekarang ini Ya, keadaan dunia yang makin hari Makin sulit Masalah sini berganti Sakit penyakit masih belum selesai Akan timbul yang lain Masalah keluarga Firman Tuhan pada pagi hari ini Sudah memberikan jawaban kepada kita Dalam situasi yang sulit itu Hanyalah Tuhan Yang boleh menjadikan pertolongan kita Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita Bagaimana dengan kehidupan kita Bagaimana Apa yang terjadi dalam kehidupan kita Seringkali kita membawa beban Hidup ini Hanya lewat kekuatan kita Kita mengharapkan pertolongan kita Kesana kemari Keteman kita Kesiapa yang mungkin dapat menolong Ketahuilah Semuanya itu Tidak ada yang kekal Satu kali dua kali Mereka menolong Selanjutnya Apa yang terjadi Apa yang terjadi Seringkali pula kita dikecewakan Namun pada pagi hari ini Firman Tuhan menuliskan Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Ini sesuatu yang sudah nyata Langit dan bumi Diciptakan oleh Tuhan Dengan segala isinya Untuk Memberikan Hidup sejahtera Bagi setiap kehidupan manusia Itulah karya Tuhan Yang luar biasa Karya Tuhan yang indah Yang diberikan Kepada kita Mari selanjutnya Kita mau baca Di dalam kisah Para rasul fasal yang ke-26 Ayat yang ke-22a Tetapi oleh pertolongan Allah Aku dapat hidup Sampai sekarang Inilah yang dikatakan oleh rasul Paulus Hanya oleh pertolongan Tuhan Aku dapat hidup Sampai sekarang Ini menggambarkan Bahwa hidup itu Adalah tidak mudah Hidup penuh dengan tantangan Hidup penuh dengan kesulitan Hidup penuh dengan permasalahan Tetapi hanyalah Tuhan Yang bisa kita andalkan Karena dia satu-satunya Yang sanggup menolong kita Dia selalu menanti kita Dia selalu menanti Kehadiran kita Jikalau kita datang Kepadanya Dengan sepenuh hati Jikalau kita datang Kepadanya Dengan sepenuh Harap kita Tuhan pasti Tolong kita Mari selanjutnya Kita baca di dalam Yesaya Fasa yang ke-55 Ayat yang ke-6 Carilah Tuhan Selama ia Selama Tuhan Berkenan ditemui Berserulah Kepadanya Kepada Tuhan Selama ia dekat Ya Firman Tuhan Yang ditulis Di dalam Yesaya Carilah Tuhan Kita harus memiliki Satu ketetapan Iman yang teguh Agar di dalam Segala permasalahan kita Di dalam Kehidupan kita Kedepan kita Selalu berharap Kepadanya Karena hanya Dialah satu-satunya Yang dapat menolong Dan dapat memberikan Pengharapan bagi hidup ini Carilah Tuhan Selama ia berkenan Ditemui Tuhan selalu berkenan Untuk ditemui Selama kita mau datang Kepada dia Selama kita mau datang Kepada dia Datanglah Datanglah kepada dia Dengan segala Kerendahan hatimu Lewat doamu Lewat segala Permohonanmu Tuhan Selalu dengar Doa-doamu Dan berserulah Kepadanya Selama Ia dekat Tuhan Ada di dalam Kehidupan kita Tuhan selalu dekat Dan sangat dekat Di dalam Kehidupan kita Oleh karena itu Bapak ibu saudara sekalian Jikalau pada pagi hari ini Firman Tuhan Begitu indah bagi kita Di dalam situasi yang sulit Di dalam situasi yang Kita sendiri tidak mampu Untuk menghadapi Masalah yang terjadi Dalam hidup kita Firman Tuhan Mengingatkan pada kita Datanglah kepada dia Berserulah kepada dia Carilah kepada dia Karena dia Selalu Akan menolong kita Dia selalu Akan mendengar Seruan Tangisan Doa kita Bapak ibu saudara sekalian Lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Kiranya Boleh memberikan kekuatan Mengingatkan kepada kita Ya Segala sesuatu Kekayaan kita Yang di dunia ini Pada akhirnya Akan menjadi Sia-sia Di atas segala Kesia-siaan Namun carilah Kepada Tuhan Dia Sanggup Menolong Mendengar Dan memberikan Pertolongan Dan sukacita Bagi kehidupan kita Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Buat renungan firmanmu Yang indah pada pagi hari ini Yang sudah memberikan Satu kekuatan bagi kami Dimana kami Tahu Tuhan Dunia makin hari Makin sulit Dunia makin hari Makin banyak masalah Untuk itu Tuhan Hanya ku bisa lari Kepadamu Membawa segala Permasalahan kami Menaruh harapan Hidup kami Hanya di dalam Tanganmu Menterikan firmanmu Yang indah pada Pagi hari ini Agar boleh menjadi Kekuatan Boleh menjadi Satu Langkah Yang tepat Bagi kami Untuk kami Boleh menyerahkan Hidup ini Sebenarnya Tanganmu Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin